Halo selamat pagi pemirsa, Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Ratusan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Padang diwisuda secara virtual pada minggu pagi. Ratusan mahasiswa dan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Padang diwisuda secara virtual pada minggu pagi. Wisuda ini merupakan wisuda yang ke-119 dan wisuda yang ke-2 yang dilaksanakan pada tahun 2020. Namun wisuda virtual ini merupakan wisuda pertama kali yang diadakan sejak Universitas Negeri Padang berdiri. Pimpinan Universitas Negeri Padang yang terdiri dari rektor, dekan fakultas, dan direktur program pasca sarjana duduk di podium seperti biasanya lengkap dengan pakaian kebesaran. Tak ada kumpulan mahasiswa yang berjejer rapi di auditorium. Di tribun penonton juga seperti itu. Tak ada kerumunan orang tua yang menyaksikan anaknya diwisuda. Para mahasiswa yang akan diwisuda berada di rumah masing-masing. Mereka terhubung secara virtual melalui aplikasi. Wajah para wisudawan terpampang di layar monitor besar yang dipasang di auditorium Universitas Negeri Padang. Prosesi wisuda sendiri tak banyak berubah dengan prosesi wisuda yang biasa dilakukan. Nama para wisudawan dan identitasnya tetap dibacakan secara lantang. Begitu juga dengan nama orang tua, judul tesis, dan predikat lulus. Yang berbeda, hanya prosesi pemindahan jambul pada toga yang dikenakan wisudawan. Jika selama ini jambul itu dipindahkan oleh rektor, maka pada wisuda virtual ini, orang tua masing-masing diberi kehormatan oleh pimpinan Universitas Negeri Padang untuk memindahkan jambul pada toga yang dikenakan anaknya. Wisuda secara virtual terpaksa dilakukan karena Indonesia masih dihantui oleh pandemi COVID-19. Dengan cara ini, Universitas Negeri Padang telah berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 karena tak ada kerumunan orang saat wisuda dilaksanakan. Alhamdulillah, pelaksanaan wisuda secara virtual ini bisa kita laksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dan wisuda adalah harapan daripada mahasiswa. Ini adalah momen-momen yang mereka tunggu-tunggu menyelesaikan studinya di UNP ini. Tetapi karena kondisi dan keadaan, demi kesehatan dan keselamatan kita bersama, ini terpaksa kita laksanakan secara virtual. Wisuda virtual ini diikuti oleh 869 orang wisudawan dan wisudawati yang berasal dari Jenjang Pendidikan Strata I, Strata II, dan Program Doktor atau Strata III, serta dari Jenjang Pendidikan Diploma II, III, dan Diploma IV. Laude Juhardia Ansem melaporkan dari Padang.